Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya set selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya Rabbul Alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate Hamster Combat. Karena tadi ada juga yang berkomentar di telegram saya teman. Bahwasannya, bang coba bahas untuk kartu ini. Jadi di aplikasi Hamster Combat itu ada kartu terbaru teman. Nah jadi apa maksud dari kartu terbaru tersebut? Di sini sama-sama aja kita akan coba bahas teman. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Kogus Tio Official. Oke guys, langsung aja masuk di telegram dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya ke dalam aplikasi Hamster. Dan di sini kita bisa langsung klik aja langsung di bagian nama kita teman. Ataupun di bagian skin. Nah kemudian di sini kita klik di bagian all adspon ya. Jadi kalau kita scroll ke bagian paling bawah, di sini ada kartu terbaru teman. Yaitu cheating is bad ya. Kemudian di sini apa arti dari kartu ini? Nah kita ubah dulu ke bahasa Indonesia teman. Kalau kita baca keterangannya, kami telah mendeteksi beberapa aktivitas mencurigakan di akun Anda. Mohon jaga kewajaran. Nah di sini untuk kartunya sendiri masih berwarna abu-abu teman. Nah ada juga tadi yang kirim ya ke grup telegram saya. Itu untuk gambarnya sudah berwarna teman. Nah di sini kita bisa artikan ya, dalam kartu ini menyontek itu buruk, artinya di sini kurang lebih, itu jika akun kita terdeteksi bermain curang teman. Kurang lebih seperti itu ya, untuk kartu ini seperti kartu peringatan. Jadi setiap akun, itu nantinya bakal ada kartu seperti ini. Nah mungkin jika akun kalian itu baik ya, ataupun bagus tanpa ada bermain curang, tidak akan muncul nantinya di sini berwarna teman. Jadi berwarna abu-abu seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini akun kita bermain curang, ataupun terdeteksi bermain curang, baik itu kita pakai key generator, double account, kemudian yang lain-lainnya, bisa saja nanti di sini untuk kartunya itu berwarna ya teman. Artinya itu kita terdeteksi, ataupun akun kita itu terdeteksi bermain curang teman. Ya walaupun di sini pihak Camster Combat sendiri itu belum ada informasi mengenai kartu ini teman. Tapi di sini bisa kita simpulkan ya, bahwasannya menyontek itu buruk teman. Artinya di sini kurang lebih seperti checking akun kita teman. Yang di mana kalau akun kita bagus, artinya di sini nanti kartunya tidak berwarna, jadi tetap berwarna abu-abu seperti ini. Jadi jangan takut ya bagi kalian yang dapat kartu ini, karena setiap account itu pasti dapat kartu ini. Yang kita takut di sini, ketika kartu ini nantinya berwarna, otomatis akun kita sudah terdeteksi teman. Nah mungkin jika akun kalian yang sudah berwarna untuk kartunya, silakan aja komen di bawah, apakah akun kalian itu dibanet, disaspon atau gimana. Silakan aja komen di bawah ya teman. Nah jadi seperti itu aja sih teman, untuk kesimpulan dari kartu ini kurang lebihnya, yang di mana di sini kartu ini seperti checking akun kita ya teman. Jadi kalau akun kita bagus, ya di sini tidak berwarna, kemudian kalau akun kita terdeteksi curang, di sini berwarna teman. Kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, saya rasa cukup sekian aja untuk updatean kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian, yang selalu sedih di channel saya. Saya Kogus TV Selendur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax